Istana yang dipindahkan Baginda Raja Harun al-Rashid baru saja membaca kisah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman sangat hebat. Ia mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan istana Ratu Bilkis ke dekat istananya. Raja Harun al-Rashid ingin istananya dipindahkan ke atas bukit agar ia dapat leluasa memandang negerinya. Tiba-tiba timbul idenya untuk memerintahkan Abu Nawas. Selama ini Abu Nawas selalu dapat melaksanakan apa yang diperintah. Keesokan harinya Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin istanaku dipindahkan ke atas bukit. Sanggupkah kau melaksanakannya? Tithah Baginda Raja Abu Nawas terdiam. Ia tidak langsung menyanggupi permintaan Raja. Abu Nawas berpikir keras. Ia tidak mungkin menolak permintaan itu. Pekerjaan itu harus selesai dalam waktu satu bulan. Tambah Raja. Abu Nawas semakin bingung. Namun, akhirnya ia menyanggupi pekerjaan besar itu. Abu Nawas pulang dengan hati bimbang. Bagaimana mungkin memindahkan istana ke atas bukit? Itu pekerjaan mustahil. Semenjak mendapat perintah itu, Abu Nawas berubah menjadi pendiam. Setiap malam kerjanya hanya melamun di bawah rembulan dan bintang-bintang. Setiap saat ia selalu gundah. Hari-hari ini menjadi hari yang berat baginya. Anehnya, pada hari ke-9, Abu Nawas sudah tidak merasa bingung. Dengan tenang, Abu Nawas datang menghadap baginda Raja Harun al-Rashid untuk membicarakan pemindahan istana. Raja Harun al-Rashid menerima Abu Nawas dengan senang hati. Ampun tuanku, hamba menghadap untuk menyampaikan usul agar pekerjaan ini lebih lancar. Kata Abu Nawas Apa usulmu? Tanya Raja Hamba akan memindahkan istana ini tepat pada hari Raya Idul Adha Sahut Abu Nawas Yah, aku menerima usulmu Kata Raja mengangguk-angguk Satu hal lagi, paduka Abu Nawas menambahkan Apa itu? Tanya baginda Raja Hamba mohon, nanti baginda menyembeli sepuluh ekor sapi yang gemuk lalu langsung dibagikan kepada orang miskin Pujar Abu Nawas Ya, aku setuju Sahut Raja Abu Nawas berseri-seri Ia pulang dengan hati gembira Kini, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Nanti kalau waktunya tiba Dengan mudahnya ia akan memindahkan istana Raja Harun Al Rashid Jangankan memindahkan ke atas bukit Memindahkan istana itu ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup Kabar tentang perintah untuk memindahkan istana telah tersebar ke seluruh pelosok negeri Semua orang berharap-harap cemas Sebagian besar rakyat yakin Abu Nawas dapat melaksanakan tugas itu Sebab selama ini, Abu Nawas selalu bisa menjalankan tugas aneh yang diberikan oleh Raja Harun Al Rashid Tapi, ada juga yang meragukan kemampuan Abu Nawas kali ini Sebab tugas memindahkan istana itu sangat berat Akhirnya, tibalah saat yang dinanti-nanti Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan shalat Hari Raya Idul Kurban Selesai shalat, sapi-sapi sumbangan baginda raja disembeli Lalu dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin Setelah semua selesai, rakyat berdebar-debar menanti Abu Nawas melaksanakan tugasnya Abu Nawas berjalan menuju istana Rakyat mengikuti di belakangnya Sesampainya di istana, Abu Nawas menghadap baginda Raja Harun Al Rashid Ampun tuanku, hamba akan memindahkan istana ini Apakah istana ini sudah kosong, tak ada orangnya? Tanya Abu Nawas Tidak ada, sudah kosong Sahut baginda Raja singkat Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana Ia berdiri sambil memandang istana Ia diam saja, seolah-olah menunggu sesuatu Abu Nawas, mengapa kau belum juga mengangkat istanaku? Tanya baginda Raja, tak sabar Hamba sudah siap sejak tadi tuanku? Sahut Abu Nawas Sudah siap Kalau kau sudah siap, apa yang kau tunggu? Raja Harun Al Rashid kebingungan Hamba menunggu seluruh rakyat yang hadir untuk mengangkat istana ini ke pundak hamba Setelah itu, baru hamba pindahkan istana ini ke atas bukit Sahut Abu Nawas Raja Harun Al Rashid tercengang Mana bisa rakyat mengangkat istana ini ke pundakmu? Tanya baginda Raja Kalau seluruh rakyat yang hadir ini tidak mampu mengangkat istana ini ke pundak hamba Bagaimana hamba bisa memindahkan istana ini ke atas bukit seorang diri? Sahut Abu Nawas penuh kemenangan Raja Harun Al Rashid meringis Ia baru menyadari bahwa permintaannya tak mungkin dikabulkan Sementara itu, seluruh rakyat yang hadir bertepuk tangan Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas Hikmah cerita Tidak semua apa yang kita inginkan bisa tercapai Terutama keinginan yang tidak masuk akal Tidak semua apa yang kita inginkan bisa tercapai Tidak semua apa yang kita inginkan bisa tercapai Tidak semua apa yang kita inginkan bisa tercapai